hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bunda dengan saya di channel aku indah perayuda untuk kali ini sebenarnya ini aku tuh mau makan sendiri bunda tapi sekalian aja aku mau review yaitu coba tebak apa nih bunda ya betul asinan mungkin ada yang sudah bener nebak di depan saya ini itu ada 4 macam asinan sebenarnya aku sendiri yang kepengen banget kayak nyidam gitu ingin makan asinan nah kebetulan ada teman aku yang jualan asinan jadi sekalian aja aku pesen yang ada semua rasa yang ada di jualan teman aku itu ternyata hanya ada 4 rasa gak apa-apa ya bund kita cobain gimana rasa asinan sekaligus apa namanya memenuhi kebutuhan atau keinginan aku untuk makan asinan ya dari sejak bulan ramadhan kemarin bunda aku pengen banget makan asinan dan ternyata teman aku jualan yaudah sekalian aja deh aku beli dan ada 4 macam rasa disini ada rasa yang pertama ini rasa salak ya yang disebelah keren aku yang ini rasa salak yang kedua rasa kedondong terus yang ketiga ada rasa mangga ini yang paling favorit katanya dan juga ada rasa campur jadi rasa campur-campur gitu kita nanti coba rasain semuanya ya bund ya sambil kita menikmati asinannya juga sambil mereview gimana rasa dari jualan asinan teman aku ini ya oke langsung saja aku mau cobain yang rasa salak ya ini rasa salak jadi aku cobain aku mau ini rasa salak nih bund jadi yang mau coba silahkan dibikin di rumah sendiri juga boleh banget atau mau beli juga boleh ya ini rasa salaknya bunda ayo kita review makan bareng ntar ya aku buka dulu sudah dari kemarin aku tetap ingin banget loh gunakan asinannya sudah kayak gidam gitu dan alhamdulillah keturutan nih ya hari ini kita cobain ya kita tuangin dulu dimangkok atau langsung aja deh langsung aja lah ya sinannya gak perlu mangkok ya singkirin aja mangkoknya ayo bunda ini yang rasa salak ya kelihatan ya bund tuh asinannya seger banget kayaknya ya ini cocok banget suasananya juga ya panas-panas gitu jadi seger lah ya bismillahirrohmanirrohim dari kuahnya tuh seger banget bunda jadi kuahnya itu ada rasa asin yang ada juga asinan ya asin, manis, asem gitu terlalu pecut gitu ya bunda ya terus ada pedesnya juga tapi gak terlalu pedes jadi seger banget nyatu banget pokoknya rasanya coba ya jadi kayak seneng banget tuh walaupun jadi anak kecil kayak dapet balon gitu seneng banget enak ini kan rasa salak jadi ada rasa salaknya juga pasti ya kesenggol bunda mixnya kesenggol ya ini enak banget bunda pokoknya dari apa namanya ini kuahnya itu bener-bener segar aku suka gak terlalu enak sudah saking pengennya makan asinan jadi rasanya itu enak oke untuk salak sudah yang namanya salak pasti ada ada ini salak pondo ya bunda diambil salak pondo jadi salak pondo itu ada asem-asemnya juga ada manisnya itu cirihan salak pondo terus dari kuah asinannya itu sendiri itu ada asemnya pas menurut aku segi pedesnya juga pas asinnya juga pas ada segi malisnya juga cucok kalau udah disini tuh katanya inuk bunda jadi ini inuk menurut aku ya next aku mau lanjut ke rasa gedondong kita coba ini asinan gedondong ini kayak gini ya tuh nampak ya bunda dondong niler ya bunda ayo makanya bunda ayo sini 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 makan bareng sama aku ini ya ini gedondong aku bukain dulu ini aku juga suka banget ya sebenarnya aku memang bener-bener suka yang buah-buah gitu yang asem-asem gitu jadi aku memang bener-bener suka biasanya rujak ya dan ini asinan yang cair hampir sama sih temannya ini cair bentuknya yuk kita cobain ya kita cobain dondong aku ambil satu mau ya bunda ini ini aku mau makan cobain satu bismillah kuah ke dondongnya jauh lebih nikmat jadi gini untuk bumbunya mungkin ya untuk ini kan belum semuanya untuk bumbu airnya ini asinan airnya ini itu hampir sama cuman ada sensasi yang membedakannya itu di buahnya sendiri jadi salak ada sensasi rasa salak dan dondong ada sensasi rasa dondongnya yang jauh lebih inu ini bunda ya ini inu banget ya jadi kita itu bahasa Jepara itu saking enaknya jadi inu ini inu banget pokoknya deh ayo bunda bisa mau bikin sendiri juga boleh kalau bunda yang airnya Jepara silahkan beli tempatnya di dekat gerah usada itu rumah sakit ini tuh ini dondong ya tuh ini dondong gak bisa cobain bismillah yang jengke pengennya dari kemarin langsung aja dipasihnya ya kita makan langsung aja disini inu inu bunda kita cobain kuahnya lagi ya kuahnya kelihatan gak tuh seger seger banget bunda tuh kelihatan gak sih tadi tuh gak kelihatan ya ini kuahnya yang bikin seger ini kuahnya tuh bikin seger jadi bener-bener enak banget next ya ini kedondongnya tuh ada khas rasa kedondong kecut seger asam manis pokoknya campur aduk enak banget inu ya bunda next rasa mangga yang katanya adalah rasa paling favorit ya bunda mangga muda bunda jadi memang yang dibikin asinan itu pasti yang kebanyakan yang asam-asam ya kan karena memang itu yang dicari sensasinya disitu next aduk susah nah ini yang mangga muda tuh jadi masih warna putih putih belum masih belum kuning ya namanya juga mangga muda jadi ini 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 patch kecil ya yang readdynya patch kecil ini rasa manganya tuh ya kita coba rasain sensasi asinan rasa manganya seperti apa ya yuk ini kuahnya hampir sama sih bener ya yang bener-bener ya bunya untuk rasa manganya ini asamnya bener-bener kerasa banget dari kedua rasa yang saya makan sebelumnya jadi rasa kedondong maupun yang salah asamnya jauh lebih menyengat atau lebih kerasa karena memang ini mangga muda ya tuh seperti ini kita cobain manganya tapi ini menurut aku terlalu asin ya terlalu asin terlalu asem karena manganya masih sangat muda untuk kuahnya bener-bener segar segar banget ya bunya ini bunda ini ini yang terakhir yang terakhir ini tuh campur jadi ada rasa ada buah salak ada buah kedondong ada buah mangga jadi campur jadi satu dan pastinya sensasi rasa kuahnya berbeda kita cobain dulu untuk rasa yang campur-campur ini seperti apa setelah itu barulah kita review bareng-bareng ya bunya nanti setelah semuanya tercicip-cicip ya bentar kita coba lagi yang campur-campur seperti apa sensasi rasanya nih ini campur-campurnya ya tuh kelihatan gak bunda ini tuh ada dondong ada mangga ada salak juga ya jadi ada tiga rasa ya memang ini campurannya ada tiga rasa yaitu kedondong salak sama mangga oke kita cicipi kuahnya dulu pastinya ya rasanya campur-campur banget dari kombinasi dari rasa salaknya ada dari rasa kedondong juga rasa manganya ya ini yang dominannya itu yang menang tuh di mangga karena memang mangga itu kan asamnya bener-bener menyengat ya atau kerasa banget di lidah jadi lebih dominannya di mangga cuman dari segi keseluruhan buahnya memang sama ya dari bumbu semuanya tuh sama hanya sensasi yang berbeda itu tergantung buahnya itu nah jadi kalau salak ada sensasi buah salaknya dari kedondong juga ada sensasi buah kedondongnya terus dari manganya juga akan keluar sensasi buah manganya gitu ya bunda kalau campur-campur ini rasa yang lebih kuatnya di mangga jadi hampir sama gitu kayak si asinan mangga itu sendiri ya begitu bundaku jadi memang kemarin tuh aku pengen sekali makan asinan sekalian deh review jualan temen aku ini ya mau cobain lagi kuah yang campur-campur ini tapi yang paling suka itu aku justru yang kedondong sih bun yang paling aku suka dari keempat ini dari keempat sensasi rasa asinan yang paling aku suka adalah kedondong jadi asin kedondong yang paling aku suka beda ya dari tiap mungkin katanya yang paling favorit di mangga cuma menurut aku kalau manganya terlalu asam ya yang pas di aku di selera lidah aku itu yang asinan kedondongnya enak pokoknya kalau disini katakanlah namanya apa inu namanya ini inu karena saking enaknya jadi inu oke aku mau lanjut jangan aku suka kedondong aku mau kedondong lagi mau habisin oh iya bunda-bunda yang mau silahkan bikin sendiri di rumah bisa loh ya karena ini cara bikinnya itu gampang banget cuma akunya yang males bikin jadi aku beli aja sekalian review gitu ya oke untuk kali ini review asinan sekaligus makan bareng asinannya cukup disini saja ya bun aku mau habisin ini jadi next insyaallah akan masih banyak review makanan khas Jepara yang lainnya yang memang saya belum sempat keluar insyaallah nanti minggu depan saya akan review jajanan di khas Jepara khususnya ya bun ya dan mungkin ada makan-makanan yang lainnya tukungnya dimana oh iya bagi bunda-bunda yang mau yang ingin asinan di sekitar Jepara mungkin yang dekat dengan area Jepara bunda bisa langsung beli aja ini dekat rumah sakit Geraha Usada Jepara daerah panggang ini jualnya daerah panggang oke bunda yang terakhir yaitu saatnya penilaian atau kita review dari 4 varian rasa tadi udah aku cicipin semua keempat-empatnya ini penilaian menurut lidah atau selera aku ya bun jadi setiap orang setiap individu berbeda-beda mestinya ya dari keempat rasa ini yang paling aku suka adalah rasa kedondong ya bunnya yang paling aku sukai adalah tada kedondong menurut aku ini pas banget tidak terlalu asam juga rasa pedasnya pas asamnya pas manisnya juga pas jadi yang paling aku suka adalah kedondong ya untuk segi rasa ya tapi yang pertama kan kita reviewnya penilaian dari segi kemasan oke dari segi kemasan menurut aku sudah oke sih karena emang ini kan bentuknya asinan ini patch kayak gitu bisa berdiri ya tapi ini lebih bagus lagi kalau dikasih brand gitu ya oke dari segi kemasannya aku kasih nilai 7,5 abunya dari segi harga standart ya harganya standart tidak terlalu mahal juga tidak terlalu murah juga pas cocok di harga asinan terus untuk rasa untuk rasanya aku suka cocok di lidah aku aku kasih nilai 7,8 pokoknya semuanya yang paling bagus ini ya pada yang aku sukai pokoknya kedondong ya 7,8 dan yang lainnya adalah 7,5 oke ya bun ya kita review asinannya cukup sampai disini terima kasih buat budak-budakku yang telah menyaksikan video aku sampai selesai jangan lupa untuk subscribe like dan juga komen agar channel aku semakin berkembang dan semakin sukses ke depannya ya bun ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye